Ketika Nissan Grandevina mengalami jeda atau delay di transmisi metiknya, maka langkah, satu-satunya langkah yang harus diambil adalah overhaul transmisi metik. Seperti yang sudah kita kerjakan ini, ini proses pelepasannya ada di video yang lain ya, nanti di part kedua saja sudah kita siapkan. Ini adalah kampas celup, kampas basah. Jadi seperti ini, ini kampas kalau dia masih trend X, selalu masih metik biasa, masih konvensional, belum CVP. Seperti ini susunannya, jadi ketika nanti penyusunnya harus diperhatikan benar-benar, jangan sampai salah. Nanti proses penyusunan kita buat di video kedua ya sahabat ya. Nih, seperti ini. Ini pelat, kampas, pelat, kampas lagi, kemudian pelat seterusnya. Dan nanti detailnya kita akan buat video yang lengkap agar mudah dipelajari buat sahabat-sahabat teknisi atau teman-teman yang masih ingin belajar tentang bagaimana proses pelukasan dan servis metik Nissan dan Grandevina. Nah, untuk silian bagian bawah sudah kita lepas, nanti selanjutnya kita akan buat rangkuman videonya agar mudah dipelajari karena kami tidak pernah berhenti untuk membagikan ilmu dan membagikan wawasan tentang bagaimana pengerjaan teknis sebuah mobil tentang trouble, mengatasi trouble dan cara menanggulangi permasalahan yang ada di mobil. Tentunya, salah satunya di video kali ini adalah tentang bagaimana mengatasi metik Nissan Grandevina yang delay atau terlambat, tidak mau digasakan, tidak mau jalan. Dan ini adalah proses pelepasan dari clutch atau komponen kopling basah, kopling celupnya, jadi ada di drum, drum, clutchnya itu seperti itu. Jadi susulnya nanti seperti ini, jangan sampai salah sob ya, karena platnya itu ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang sedang. Jadi apabila penyusunnya nanti salah, cara mengembalikannya nanti salah, maka justru mobil akan mengalami trouble yang lebih besar, karena kalau sampai terbalik. Jadi ketelitian dan daya ingat yang tinggi penting untuk bagaimana merakit kembali komponen dari metik Nissan Levina ini. Ini adalah drum bagian D atau drive, jadi kita fokus ke drive, karena yang dikeluhkan adalah D atau drive-nya itu tidak mau jalan di saat mesin dingin, jadi harus nunggu beberapa menit ya, sampai 15 menit baru mau jalan. Dan setelah melepas beberapa komponen dari kopling celupnya, tentunya kita akan fokus ke proses pelepasan seal atau o-ring yang menjadi trouble dari mobil ini, yaitu seal tekanan oli drive-nya. Jadi ini kita lakukan proses dulu pelepasan seperti ini, kalau tidak punya alat, kita ada alatnya, tapi tidak kita gunakan, karena kita ini kan untuk memberikan tutorial saja ya, kita semata-mata untuk membantu kawan-kawan pemula yang ingin belajar metik untuk melakukan pekerjaan ini. Jadi kita menggunakan alat seadanya, biar mudah dipelajari. Nah, ini adalah spiral penekan. Nah, ini nih, permasalahannya ada di sini. Iya kan, Mr. Bawo? Iya. Jadi kalau D dari metik itu tidak bekerja, dan harus menunggu temperatur tertentu baru bisa jalan, ini penyakitnya ada di sini. Penyakit utama ini, ini sealnya lagi dibongkar, nanti kita kasih tahu wujud asli dari permasalahannya, ini seal. Ya, ini dia. Nah, ini dia. Troublem-nya di sini, ini sudah keras. Pada umumnya seal itu kan terbuat dari bahan sintetik karet ya, jadi karena faktor usia, kena panah setiap hari, ini sifat lenturnya akan habis. Jadi ini permasalahannya ada di sini, kenapa D-nya delai, dan juga ngejeduk, dan juga dia lama, nggak mau jalan-jalan drive-nya. Jadi ini, paling pokok ini dua, kemudian ini satu. Ini masih ada satu seal lagi. Kita lihat proses pelepasannya. Nah, ini tiga item pokok ini yang harus diganti ketika servis transmisi metik. Kemudian ada seal lagi tambahan, yang kecil ini dua, yang besar dua, yang satu kecil masih dilepas di sana. Nah, kalau ngelepasnya pakai semacam kayak jarum atau besi, bukan dari jari-jari sepeda motor ya, yang diruncingkan. Nah, jadi karakter seal-nya sudah mengeras, sudah padat, jadi oli itu ngerembes, jadi tidak padat untuk melakukan putaran di mangkuknya sini. Tuh dia, nah ini udah keras nih, di congel aja putus. Jadi empat item, kita ulangi sekali lagi, empat item ini yang bagian D. Penggerak D-nya seal yang menentukan itu ini. Jadi ini penting sekali, di drive, ini sudah keras sahabat ya, jadi sudah kaku. Tuh, sudah sifat lenturnya sudah nggak ada. Ini yang akan kita ganti, dan sekarang kita berbagi dulu untuk video proses pelepasannya. Nah, untuk proses pemasangan dan perakitnya kembali, seperti ini, kemudian juga yang ini, nanti kita akan share juga di bagian kedua ya, sahabat ya. Jadi sabar, sambil menunggu kiriman part penggantinya, karena kita harus datangkan dari luar daerah juga, seperti di spare part EPV kemarin, kita juga datangkan dari luar daerah. Nah, jadi ini kita tunggu, dan ini sampai di sini dulu untuk proses pelepasannya, kemudian sampai ketemu lagi di video cara merakitnya kembali. Terima kasih sahabat, sampai jumpa di video part kedua proses reparasi dan servis Nissan Grand Levy.